Intro Tanda kamu bersikap terlalu baik sama pasangan Terlalu baik sama pasangan bisa berdampak buruk kepada hubungan Sikap ini biasanya muncul karena takut Bisa jadi takut kehilangan, takut mengecewakan, atau dikecewakan Apakah selama ini kamu termasuk orang yang bersikap terlalu baik sama pacar? Coba cek tanda-tandanya seperti dilancir video di bawah ini Merasa kamu tahu apa yang terbaik untuk pasangan Memberi saran kepada pasangan bukan hal yang salah Tapi kalau merasa saranmu paling benar dan harus dituruti Ini bisa jadi masalah Mungkin niat kamu baik, mau menolong, dan enggak mau dia celaka Jika mengambil keputusan salah Namun, kalau ini dilakukan, kamu sama saja enggak menghargai dia Selalu setuju Jika secara sadar selalu setuju dengan pasangan Pada dasarnya kamu sedang membuat hubungan menjadi enggak setara Kamu menempatkan dia di posisi selalu benar Ini bisa berdampak negatif kepada komunikasi kalian berdua Contohnya, pendapatmu akan semakin jarang didengar Dan membuat pasangan berpikir dia lebih dominan Terlalu sering memecahkan masalah pasangan Membantu pasangan memecahkan masalah adalah hal yang wajar Tapi kalau terlalu sering, kamu sama saja enggak memungkinkan dia Punya kemampuan buat mengurus diri sendiri Enggak cuma bisa bikin pasangan makin manja Tapi hal ini juga dapat membuatnya jadi terlalu ketergantungan sama kamu Jarang menunjukkan kesedihan Mungkin kamu beberapa kali memendam keluh kesah dari pasangan Karena enggak pengen membuatnya ikut sedih Sehingga kamu selalu berusaha ceria dan tersenyum di depannya Namun, ini bisa berarti kamu sedang menyangkal dan berbohong sama diri sendiri dan pasangan Ungkapkan saja apa yang kamu rasakan Ingat, kalau kamu benar-benar ingin terhubung lebih dalam Penting untuk selalu mengedepankan kejujuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!